Oh ini sebab akibat, karena telah mempersekusi dari Rakyat Gerung, ya wajar, seorang wanita dipersekusi, dikejar oleh massa, ya kabur, ya itu wajar, itu hal yang manusiawi normal alamiah Coba kalian kalau ada sesuatu hal, tiba-tiba kalian dikejar orang massa gitu, maka diam, menantang, gitu, ya kalian konyol, konyol itu, seorang wanita dipersekusi oleh pendukung Rakyat, luar biasa kalian, luar biasa Oh my God Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Noviana bule kabur saat dikeroyok, diserang oleh puluhan massa Begitulah narasi-narasi yang dibuat di media-media sosial Padahal teman-teman, kalau kita dikerutuk sama puluhan massa, apalagi perempuan, ya pasti kabur lah Kalau diam, ya konyol, itu hal yang wajar kalau kabur Kalau kalian sendiri dikeroyok massa, apakah diam, berdiri, tegap, menantang, begitu Kalian akan mati konyol Jadi kalau misalnya dikerutuk sama puluhan massa, ya masih kabur dulu untuk menyelamatkan diri, ya Jangan dinarasikan lain-lain, ya kabur, takut, ya Mbak Noviana ini cukup berani, ya Sebagai seorang perempuan, cukup lantang dan berani melawan Rocky Gerung Itu menjadi hal yang wajar, ya kalau misalnya dia Sabur, karena gitu Laki-laki loh, masa perempuan diserang gitu Pendukung Rocky Gerung Kalau dia diamankan, dia lari, ya wajar lah Tidak mungkin pada saat diserang, terus dia nantang Ya konyol namanya Konyol Apalagi perempuan, ya kan Salam NKRI Salam NKRI Halo para haters dan pembencinya gue Pasti kalian selama ini kan berpikir bahwa gue ini Udah stress, mungkin gila Menghadapi bombardir teror Baik itu melalui medsos Melalui WA Telepon, SMS, dan lain-lain Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Berkat dukungan dari keluarga Dukungan dari teman-teman Dan semua orang-orang yang selalu berada di belakang saya Hingga detik ini, hingga saat ini Saya masih baik-baik aja Dan masih sehat walafiat Ya, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah membantu saya menjadi viral Oh iya Jangan kalian kira Dengan teror yang kalian lakukan Selama berapa hari ini kepada saya Akan membuat saya Cute Atau menjadi saya takut Oh tentu tidak Seperti selalu saya katakan Novi dilahirkan bukan untuk menjadi seorang pengecut atau pecundang Novi tidak pernah menggunakan akun fake Novi tidak pernah menggunakan data-data fake Itu sebagai salah satu bukti bahwa Novi bukanlah pecundang atau pengecut Seperti kalian-kalian Yang rame di medsos Menyerang akun-akunnya 90% fake Yang meneror saya di WA di telpon pun itu fake Itu adalah salah satu ciri-ciri pengecut dan pecundang Ya Alhamdulillah Saya selalu melakukan segala sesuatu dengan data dan semua yang ngeril Karena saya selalu berprinsip Ketika kita berdiri di atas kebenaran Maka tidak perlu takut apalagi Menutupi menggunakan topeng Itu yang selalu saya lakukan Terus ancaman kalian itu tidak akan mengaruh Buat saya Justru saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang meneror saya Pertama berkat kalian saya jadi viral Yang kedua Yang kedua Kan gue saat ini dihujat Dicacimaki Katanya gue gak punya adab Gak punya etika Gak bermoral dan macem-macem Ada satu peribahasa Tidak ada murid yang tolol Kecuali gurunya yang tolol Jadi apa yang gue lakukan selama ini Ngegeruduk rumah lu Aksi di bar reskrim Ngedorong lu Ya itulah hasil dari ilmu Yang gue dapat dari lu Sebagai guru di Megawati Institut Murid kencing berdiri Guru murid kencing berdiri Murid kencing berdiri Teman-teman harus tahu ya Inilah gue yang katanya gak punya adab Kalau kata Rocky Gerung Kata pendukungnya Rocky Gerung Gak punya adab, gak punya etika, gak punya moral Jadi buat teman-teman pendukung Yang mendukung Novi Dipahamin aja ya Kan Novi pernah belajar sama Rocky Gerung Jadi ya seperti ini Jadi dimaklemin aja ya Oke Salam waras Salam NKRI Ya saya ingin Membahas nih ya Menjelaskan terkait viralnya tadi Video baru saya Di Barreskrim Mabes Polri Pada hari Rabu 13 September 2023 Dimana ada narasi-narasi Yang mulai melakukan framing Penggiringan opini publik kembali Yang salah satu narasinya mengatakan Saya datang ke Barreskrim Mabes Polri itu Tujuannya untuk mempersekusi Rocky Gerung Tetapi Akhirnya sayalah yang dipersekusi Oleh masa pendukungnya Rocky Gerung Begini saya jelaskan ya Pertama Kehadiran saya di Barreskrim Mabes Polri Ingin menunjukkan Bahwa saya Danofia Nakurniati Bukanlah seorang pengecut Atau pecundang Maka saya datang ke Barreskrim Mabes Polri Tanpa membawa masa Saya datang hanya lima orang Itu sebagai bukti Saya bukan pengecut Yang kedua Tujuan saya datang Ke Barreskrim Mabes Polri Selain ingin Menunjukkan bahwa Saya bukan seorang pengecut Adalah Ingin memberikan Bukti-bukti Yang selama ini Orang-orang Yang nomor telepon Media sosial Yang sudah meneror saya Selama satu minggu Saya ingin menyerahkan Bukti-bukti tersebut Nomor teleponnya Akun media sosialnya Itu niat saya Dan Ketika ada narasi Mengatakan Bahwa Kejadian hari Rabu 6 September 2023 Dimana saya mendorong Rocky Gerung Adalah ingin mempersekusi Rocky Gerung Buat kalian Yang manusia-manusia Waras Coba gunakan Akal sehat Hati nurani Otak yang cerdas Lihat Dengan seksama Video saya kembali Dimana pada video tersebut Jelas-jelas Saya datang Pertama kali Ke Rocky Gerung Dengan cara baik-baik Bahkan mengajak Rocky Gerung Berjabat tangan Tetapi Dikarenakan ekspresinya Rocky Gerung Pada saat itu Justru seolah-olah Dia tidak memiliki Kesalahan Apa-apa Maka Dengan spontannya Saya mendorong Rocky Gerung Dan Kalau misalnya Dibilang saya Ingin mempersekusi Rocky Gerung Pastinya Teman-teman saya Sudah Menyentuh Rocky Gerung Sementara Tidak ada Sentuhan fisik Dari teman-teman saya Justru teman-teman saya Sempat didorong Oleh salah satu Tim kuasa hukumnya Rocky Gerung Yang menggunakan Kemeja putih Jadi jelas ya Tujuan saya Waktu Tanggal 6 September Datang ke Baris Krimabes Polri Tidak Terlintas sama sekali Untuk mempersekusi Rocky Gerung Ya Dan Saya pun ingin Mengutip bahasanya Rocky Gerung Yang dia mengatakan Apa yang dia katakan Termasuk penghinaannya Kepada Pak Jokowi Adalah sebagai Bentuk demokrasi Karena Indonesia adalah Negara yang demokrasi Ya Maka Dorongan yang saya lakukan Kepada Rocky Gerung pun Itu sebagai Bentuk demokrasi Artinya Demokrasi Versi Ketika Rocky Gerung Memiliki Versi demokrasi Dengan cara menghina Maka saya memiliki Versi demokrasi Dengan mendorong Rocky Gerung Dan ada lagi Narasi berikutnya Katanya ini karma Karena saya mendorong Melabrak Rocky Gerung Maka saya mendapatkan Balasannya dari Tuhan Karma itu Terjadi Tanpa Orang Atau si manusia Itu Pertahui sebelumnya Sementara Saya jelas-jelas Sudah tahu Bahwa di Bares Krim Abes Polrisa Tadi Itu ada Masa pendukungnya Rocky Gerung Yang berjumlah Kurang lebih Kalau menurut saya 200 orang Maaf jika salah Tetapi saya Tetap nekat datang Yang sebenarnya Saya sudah tahu Dominos efek Konsekuensi Yang akan terjadi Buat saya Jadi Bukan karma Ya Dan Saya Cuman Apa ya Gak habis pikir ya Ternyata Hanya karena Sebuah dorongan Yang saya lakukan Bahkan Bajunya Rocky Gerung Lecet aja Gak sama saya Tetapi Reaksi pendukung Rocky Gerung Seperti ini Yang artinya Kekerasan fisik Mereka halalkan Ya Hanya karena Sebuah dorongan Kecil Yang bajunya Rocky Gerung Pun gak lecet Sampai mengerahkan Masa sebanyak itu Untuk mempersekusi Seorang perempuan Sementara Jika kita Memflashback Yang sudah dilakukan Oleh kubu kalian Ketika mempersekusi Teman-teman Kami Kami diam aja Contohnya Bang Ade Armando Ya walaupun Saat ini Bang Ade Armando Sudah mulai agak melenceng Bahkan Bang Ade Armando sendiri Sudah ikut-ikut Menghujat saya ya Gitu Saat Bang Ade Armando Di persekusi Di depan DPR RI Kami tidak Melakukan reaksi Apapun Ya Kami tidak Melakukan Seperti apa Yang kalian lakukan Langsung mengerahkan Masa Tidak Begitu juga Masih ada beberapa Teman kami Yang kalian persekusi Jadi disinilah Saya mengajak Masyarakat Dan rakyat Indonesia Untuk bisa menilai Bagaimana Dan siapa Rocky Gerung Beserta para pendukungnya Yang menghalalkan Kekerasan fisik Tanpa memperdulikan Melihat Siapa orang tersebut Mau perempuan Mau laki-laki Tetap Mereka persekusi Ternyata Rocky Gerung Beserta para pendukungnya Tidak lebih dari Segrombolan Kaum pengecut Dan pecundang Saya katakan Iya Mereka Mau menyubit orang Tapi ketika mereka Dicubit balik Mereka tidak menerima Tidak mungkin Ada reaksi Jika tidak ada Aksi Apa yang saya lakukan Adalah sebagai Bentuk Reaksi Dari apa yang Sudah dilakukan Oleh Rocky Gerung Terima kasih Semoga disini Teman-teman Yang masih otaknya Waras Yang masih berpikir Jernih Dan logikanya Masih berjalan Bisa menilai sendiri Seperti apa Dan bagaimana Pendukungnya Rocky Gerung Yang hanya berani Mempersekusi Seorang perempuan Yang dikawal Dengan empat Orang laki-laki Ya Hanya untuk Menghadapi Seorang Noviana Harus mengerahkan Masa sebanyak itu Jujur Saya sih malu Ya Kalian yang katanya Manusia-manusia Cerdas yang paham Akan agama Ternyata Nyali kalian Seperti ini Ya Keberanian kalian Hanya dengan Membawa masa Ya Untuk mempersekusi Seorang perempuan Tetapi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada pihak Kepolisian Yang sudah melindungi saya Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Yang sudah Menjaga saya Terima kasih Dan terima kasih Kepada Semua Teman-teman Sahabat keluarga Yang sudah Mensupport Mendoakan Dan mendukung saya Hingga detik ini Terima kasih Semoga kalian selalu Diberikan kesehatan Dan berkah dari Tuhan Salam NKRI Hanya dengan lima orang Mendatangi Baris Krim Kemudian Bertemu Rocky Gerung Ada sedikit sentuhan Dorongan sedikit Padahal Novia Nabuli Ini tahu Di sana itu ada Pendukung Rocky Gerung Berapa ratus Begitu ya Kesana Mendatangi Lima orang Akhirnya Ketika Dorongan itu Terjadi Dianggap Sebagai Sebuah Persekusi Padahal Novia Nabuli Mengengkap Itulah Sebagai Bentuk Demokrasi Padahal Dorongan juga Nggak Menyebabkan Lecet Luka Dan Gugrung Nggak Setelah itu Masa Menggerutuk Novia Nabuli Seorang wanita Digerutuk Seorang wanita Itu kita lihat Di video Tadi laki-laki Semua ada yang Mau nendang Padahal wanita Alhamdulillah Polisinya sudah Mengamankan Terima kasih juga Buat pak polisi Tapi luar biasa Ini Mbak Nefian Nabuli Ini seorang wanita Yang sangat luar biasa Pemberani Pemberani Lima orang Datangi Baris Krim Sementara Di Baris Krim Itu ada ratusan orang Pendukung Rocky Gerung Kemudian Di framing Novia Nabuli Yang mempersekusi Padahal Novia Nabuli Datang salaman Bertanya Karena ekspresi Rocky Gerung Yang tanpa kesalahan Akhirnya sedikit Emosi saja Dorongan sedikit Diangap sebagai Sebuah persekusi Terhadap Rocky Gerung Padahal setelah itu Novia Nabuli Yang dipersekusi Oleh masa Pendukung dari Rocky Gerung Ya Seorang wanita Dikejar Kejar Dan itu dianggap Sebagai sebuah karma Katanya Kata pendukung mereka Dianggap sebagai sebuah Oh ini sebab akibat Karena telah Mempersekusi Di Rocky Gerung Ya Ya wajar Seorang wanita Dipersekusi Dikejar oleh masa Ya kabur Ya itu wajar Itu hal yang manusiawi Normal alami Coba kalian Ada sesuatu hal Tiba-tiba Kalian dikejar Orang masa Maka diam Menantang Gitu Ya kalian konyol Konyol itu Ya Seorang wanita Dipersekusi oleh Pendukung RG Luar biasa kalian Luar biasa Terima kasih Teman-teman Ambil hikmah Dari itu semua Tetap berjuang Wanita luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh